Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pada hari ini saya akan membawakan satu video yaitu perjalanan menuju ke Kulim sahabat saya akan membuat video saya awali daripada seberang jaya menuju ke Kulim dan tol ini sangat ramai sekali karena di Kulim ada sebuah industri perkilangan yang sangat besar disana yaitu Kulim Hightech oke kita akan berjalan-jalan menyusuri Kulim Hightech oke perbatasan antara Kulim dan juga negeri Pening itu sangat dekat sekali tapi sebenarnya di area Kulim ini terdapat banyak sekali kilang-kilang besar yang kini sudah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dari berbagai negara di Kulim Hightech tersebut banyak sekali syarikat multi-level internasional itu akan memberikan kilang di Kulim Hightech sekarang nanti saya akan membawakannya kepada sahabat semuanya bagaimana itu Kulim Hightech bagaimana besar bagaimana area yang begitu besar sekali area industri di Kulim Hightech sekarang pintu masuk menuju ke Kulim Hightech ini saya akan masuk tol daripada pintu masuk tol ini inilah tol Kubang Semang ya menuju ke Kulim Hightech jadi saya perlu membayar satu ringgit tiga puluh set nampaknya pendung juga sangat cantik langit juga sangat biru Alhamdulillah sahabat thanks for my God terima kasih sahabat-sahabat ini secara terus saya membawakan video ini perjalanan saya akan menempuh dalam 15 menit nah disinilah jalan ini ketika waktu petang itu akan ramai dan sesak sekali karena semua bus yang membawa pekerja daripada sebuah syarikat itu banyak sekali untuk melakukan kerja-kerja di Kilang beliau diangkut para pekerja diangkut oleh bus untuk kembali di tempat tidurnya dan berangkat pekerja diambil oleh bus disini hanya dapat melakukan kecepatan per kereta itu 90 km per jam tetapi kini saya agak laju 100 km per jam semoga semoga tidak ada speed track untuk mengejar masa nah disebelah kanan itu terdapat bukit yang sangat cantik itu bukit bertajam selamat menikmati jalan-jalan di Malaysia ini saya suka sekali karena setiap lorong itu bisa digunakan dengan leluasa sekali dalam keadaan seperti ini kita kadang-kadang terpancing emosi untuk membawa kereta itu lebih laju supaya cepat tapi banyak sekali speed track yang akan memperangkap kita sebagai pemandu dan akhirnya dikeluarkan saman dan akhirnya perlu membayar saman tersebut jadi jangan terpancing emosi ya sahabat pada ketika ini semua aktivitas bekerja berbisnis semua sudah dibuka karena situasi covid di saat ini sangat terkontrol sehingga pada hari ini covid yang melanda di Pulau Pinang itu hanya 100 orang lebih saja tidak banyak ya Alhamdulillah Alhamdulillah nah inilah jalan tol menuju ke Kulip pagi para pemandu silahkan berhati-hati di area sini di simpang 3 inilah biasanya ada speed track yang akan mengambil foto siapa yang membawa kelajuan trafik hari ini sangat lengang tidak terdapat kematstan semuanya terkontrol untuk pengetahuan sahabat semuanya bahwa jalan ini juga dapat menuju ke Kelantan kalau jalan ini kita terus kita akan sampai kepada Krik dan menuju ke Kelantan ini adalah jalan pintas yang sangat disukai oleh para pemandu seperti inilah suasana perjalanan ataupun suasana tol di Malaysia ya oke di depan ini ada sebuah perhentian kalau disebut perhentian ini adalah kawasan rehat ya sahabat saya akan menunjukkan kepada sahabat bagaimana itu kawasan rehat jadi di dalam perjalanan saya baru mengambil 10 km saja itu sudah ada kawasan istirahat supaya para pemandu yang keletihan itu dapat beristirahat di depan ini ya nah seperti biasa tempat istirahat akan ada pengisian minyak yaitu petrol station nah disini menggunakan dengan shell ini adalah tempat mengisi minyak atau petrol station dan sekiranya kita keletihan kita bisa parkir di sebelah kanan ya kita bisa parkir dan bisa mandi ataupun sholat dulu kalau waktunya sholat dan bisa duduk-duduk dulu ya ini ini semua pengendara daripada jauh mungkin itu akan parkir dulu disini tempatnya juga bersih nah seperti inilah suasana di Malaysia tetapi kembali dengan tujuan kita hari ini adalah ke Gulim Hightech ya nah saya akan masuk tol kembali selamat menikmati oke disini saya harus membayar seringgit 30 set dari jarak 11 kilometer nah papan atas ini ditulis dengan lunas sebelah kiri dan grek kita akan terus menuju ke grek yaitu tempatnya di industri Kulim yaitu Kulim Hightech oke kita sudah pun sampai di Kulim Hightech yang bertempatan di Kulim jadi arena Kulim ini banyak ini banyak sekali kilang-kilang multi-level kilang yaitu yang berkelas dunia jadi banyak sekali disini yang akan membina mendirikan sebuah kilang jadi apa saja yang perlu diketahui di area ini area ini mungkin kedepan akan dibina sebuah airport dan pertujuan airport ini akan mengurangkan kesesakan di Pulau Pinang karena kita semua tahu Pulau Pinang ini sangat pada sangat penuh trafik jam sehingga negeri kedah yang dahulunya dipimpin oleh seorang menteri besar yaitu putra daripada Tun Dr. Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah kilang sebuah industri area yaitu di Kulim Hightech nah itu di sebelah nah ini saya tepat sekali di pintu masuk menuju Kulim Hightech Kulim Hightech Park ini menempatkan sebuah beberapa syarikat dan ada zone industri satu ada zone industri dua ada zone industri tiga hingga sepuluh disini para pelabur atau investor yang ingin masuk berdagang memendirikan sebuah kilang itu akan ditempatkan disini aerial industrial park ini ada kilang Sony ada kilang Espen Glove dan itu akan memakai ribuan pekerja saya saya akan masuk di fase satu industrial park fase satu disini jadi ini sudah pun dirancang matang sekali oleh kementerian perdagangan supaya para investor yang ingin masuk berdagang dan serta mendirikan kilang itu dapat mendapatkan kemudahan seperti dari jalan raya daripada kecukupan elektrik dan bagaimana keselamatan serta lingkungan karena dengan seperti itu maka akan mudah sekali para para pembisnis itu melakukan usaha-usaha dan untuk mendapatkan keuntungan balik ya karena berinvestasi itu pasti mengharap keuntungan dan kalau persekitaran itu tidak mendukung itu pasti akan rugi jadi itulah dan selanjutnya para investor hanya berpikir apakah keuntungan yang didapatkan berapa lama dan jaminan undang-undang jadi sebenarnya hanya ada tiga cara saja untuk kita mengambil para investor untuk masuk ke negara kita satu siapkan lahan dan jalan raya itu juga lahan maintenance manpower itu juga sangat bagus untuk kita menarik investor masuk ke sebuah negara nah ini jalan high touch 13 disini ini adalah semua arena perkilangan ini jadi disini walaupun arena perkilangan itu nampak seperti sebuah rumah taman ataupun rumah orang-orang kaya seperti di Jakarta dan disebelah sini ada kilang icello ini kilang elektrik yang sangat besar disini ada kilang next glass kita ambil sebelah kiri banyak sekali kalau mau pusing pusing disini itu perlu 4 jam baru bisa habis daripada fase 1 hingga ke 13 transportasi banyak sekali di bawah daripada kilang ini menuju ke pot pulau pinang dan daripada pinang pulau pinang sana dia akan dihantar ke negara tujuan oleh sebab itu para investor akan mengambil kira juga apakah jalan yang kita bina yang dibina oleh kerajaan atau kementerian perdagangan itu mengambil mengambil kira tidak membebani oleh para investor itu jaraknya berapa lama berapa jauh jadi seperti itu dan disini mobil mobil kepala kepala truk ini nanti petang akan mengambil banyak sekali muatan seperti ini itu akan dibawa ke pot pulau pinang untuk pengetahuan sahabat semuanya jadi kalau di pulau pinang itu sebenarnya masih besar lagi itu kilang-kilang di pulau pinang itu tapi penuh sudah penuh tidak mencukupi sehingga ditambahlah lagi industrial area ini ke sebelah utara yaitu di disini di gulim high tech ini semua perkilangan lihat jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh rajaan tempatan terutama kementerian perdagangan itu sangat memerankan peranan yang sangat penting untuk menjana atau menarik para pelabur itu agar dapat mendirikan sebuah pabrik mendirikan sebuah kilang ini harus diambil pelajaran harus ditiru agar supaya para investor itu dapat masuk ke negara Anda ya supaya para pemimpin saya keluar balik untuk menuju ke arah utara oke kita kembali untuk masuk di tol lunas ini adalah tol untuk masuk ke pulau pinang jadi kalau kita masuk di sini di tol lunas ini akan sampai kepada pintu keluar di sebelah utara yaitu di seberang jaya jadi di satu kilo ke depan akan ada tempat beristirahat yang saya tunjukkan tadi saya kira berkendaraan di Malaysia itu sangat nyaman sangat nyaman karena semuanya cukup lengkap dan lebih-lebih lagi keselamatan itu saya suka di Malaysia selamatan itu penting di sini ada tempat istirahat ini adalah kawasan rehat atau disebut dengan penanti penanti ini ada tempat sholat ada tempat membeli makan ada juga mengisi minyak di kiri kanan di sini hanya ada satu nama saja yaitu shell biasanya ada tiga sampai empat tapi ini ada satu saja ini shell dan di tengah-tengah ini di tengah-tengah tempat istirahat ini itu dilengkapi dengan spot center spot complex jadi kita bisa di sini dengan berolahraga ada tempat di penyeberangan jalan kita lihat di sini ada khdp spot complex kulim di sini kita bisa istirahat tapi saya tidak mengambil istirahat saya akan melanjutkan lagi perjalanan supaya sahabat semuanya bisa tahu kenapa sih saya suka di Malaysia yang seperti ini karena memang seolah-olah keselamatan kita itu sangat berharga di sini sekaligus nyaman berinteraksi dengan orang tempatan juga nyaman selamat menikmati selamat menikmati oke di empangan tasik mengkuang ini ada empangan besar tapi kita hari ini tidak akan pergi ke empangan itu lain kali di video saya selanjutnya saya akan pergi ke empangan penanti tapi saya akan terus menghala ke seberang jaya nah inilah tol dari lunas ke seberang jaya nanti kita akan melihat pemandangan yang indah sekali ada gugusan awan putih yang cantik kalau sebelah petang akan ada matahari yang terang tapi kalau sebelah waktu tengah hari seperti ini itu ada gugusan awan dan juga beberapa bukit pegunungan itu nampak dari sini terus kita menuju di sebuah tujuan seberang jaya saya akan melajukan 50 km saja ini tak boleh laju ada perbaikan jalan wow di depan itulah yang saya sebutkan tadi ada sebuah pegunungan dan kumpulan awan putih yang akan menghiasi langit itu disini cantik sekali sepertinya ada perbaikan jalan oke di depan ini 500 meter itu tol kubang semang saya akan membayar lagi tol 1 ringgit 30 cent sudah naik harga tapi murah juga sebab 10 km jaraknya baru 1 ringgit 30 cent ini menuju ke batuot menuju ke kubang semang sebelah kiri kalau saya akan mengambil setrik terus ke batuot ke ke batuot ke kubus sebab 5 tidak seperti Di depan sana sudah kelihatan bangunan-bangunan tinggi yaitu Pulau Pinan Wah cantiknya Awan Pemandangan yang sangat cantik Terus saya bawakan kepada sahabat semuanya di depan sana Jangan lupa untuk sahabat semuanya Sotakoh dengan like dan subscribe channel ini ya Supaya di video yang ke depan saya dapat membawakan sebuah pemandangan-pemandangan yang lebih cantik Suasana real yang saya bawakan terus Yaitu suasana di Kulim Di area Kulim Saya sedang berada di area Kulim Kedah Darul Aman Tetapi 4 km ke depan kita akan masuk ke negeri Pulau Pinang Jadi unik sekali ini Saya di perbatasan di antara 2 negeri Yaitu di Pulau Pinang dan Kedah Darul Aman Nah di Plaza Tol Bubang Semang ini Plaza Tol ini yang sekarang saya duduk ini Di sebelah kanan itu negeri Kedah Kalau saya masuk ke sini saja Itu sudah masuk ke negeri Pulau Pinang Mengambil lorong yang kosong sebelah sini ya Sahabat Oke Saya sekarang Sekarang ini Posisi saya sekarang berada di negeri Pulau Pinang Nah di sini Pulau Pinang inilah yang sangat banyak sekali Para investor yang datang berkunjung Untuk menanamkan modal Dan berbisnes di negeri ini Inilah Tempatnya Di Seberang Jaya ini Ini ada beberapa ofis immigration Ditempatkan di Seberang Jaya ini Jadi kalau berurusan Imigrasi Urusan Untuk mengurus paspor itu semuanya Di Seberang Jaya ini ya Oke saya akan mengambil sebelah kiri Dan akan mengakhiri video ini Terima kasih Sahabat semuanya yang sudah subscribe Jangan lupa untuk komen Untuk seberang pertanyaan ya Kalau saya mengambil Jalan bawah Sebelah kanan itu Saya akan masuk ke batuan Jadi video kali ini Saya akan mengakhiri Terima kasih Jangan lupa Kita kira Satu Dua Tiga Subscribe Terima kasih Bilahi taufiq wal hidayah Waridu'a wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari Malaysia Untuk sahabat semuanya Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati